selamat menikmati kenangan indah di masjid ini pernah Buya Hamka bikin kajian resmi beliau disini mengkaji tafsir al-Azhar yang sangat ternama dan beliau tadi menceritakan ketika masa Buya Hamka memberikan ceramah disini diliput VRI, diliput RRI juga jamaah sampai membeludah bahkan kehadirannya lebih awal daripada waktu sholat misalnya subuh 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah datang mereka kemudian masjid ini satu hal yang perlu dikarisbawi adalah ini masjidnya umat semua kalangan umat islam diranggul betul oleh masjid ini semua kalangan umat islam mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan yang penting adalah membela kehormatan umat islam membela kepentingan umat islam bahkan bukan hanya umat islam yang dalam skala regional Indonesia saja perjuangan rakyat palestina juga disuarakan disini perjuangan muslim ugur juga disuarakan nasibnya disini demikianlah kita begitu merindukan masjid-masjid yang semacam ini masjid yang didalamnya berhimpun umat islam dalam satu barisan yang rapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal ini menjadi inspirasi untuk masjid-masjid yang lain masjid hanya untuk umat islam saja yang paham bagaimana mengembangkan nilai-nilai islam dan nilai-nilai perjuangan yang tidak berjalan di orang lama di Taron merupakan teman-teman abbas menjadikan bumi khulifah islam di Binsah maksudnya di malam gimana? di malam bisa di tanya di Ibrahim Ibrahim ada orang yang di malam? saya banyak saudara saya lima menit ada orang dari Bungu masih berkesempatan untuk memakmurkan masjid Al-Azhar masjid Akum Al-Azhar kebayaran baru tempat Buya Hamka dulu ngajar di sini Alhamdulillah masjid ini ditulis secara sempurna dua surat yang kerap kali dibaca dalam sholat subuh hari Jumat yaitu surat Al-Iqlamim al-Sajarah dan surat Al-Insan surat yang menyadarkan siapa kita surat yang memberikan kesadaran penuh bahwa kita harus kembali kemana ini surga Allah subhanahu wa ta'ala suasana surga betul-betul digambarkan dalam surat Al-Insan dan semua hal terkait hal itu harus kita cari di dalam petunjuk yang paling mulia yaitu Al-Quran yang diisyaratkan pada separuh yang kedua dari surat Al-Insan surat ke-76 mudah-mudahan apa amal soleh yang secara khusus ada di masjid Al-Azhar tempat Buya Hamka dulu ngajar ini betul-betul menginspirasi kita semuanya terutama adalah masjid yang betul memangku merangkul seluruh elemen umat Islam menyuarakan kepentingan umat Islam meskipun kadangkala harus kritis kepada siapa yang berkuasa seluruh elemen umat Islam terima kasih masih badung main disini yang punya aladzat gak pernah kesini lupa gak sih kesini gitu loh di mana itu security masih diawati balik sehingga masih bisa berfit amin dalam sebuah ayat dan ingatlah tempat berkumpul dan tempat manusia memperoleh keamanan dua hal ini itu penting kan tempat berkumpul dan tempat mencari keamanan tidak akan terwujud suasana masyid sejajam ini tapi ada sejajamnya selamat mencari keamanan selamat mencari keamanan selamat saat disini kita pengetahuan kita tetangkan urangi semasa kita tetangkan sekali kita tetangkan urang kita tetangkan urangi selamat mencari keamanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton